oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi, selamat siang, selamat sore kembali lagi di tutorial kalkulus 2 masih pada pembahasan bab yang sama tentang infinite series atau deret tehingga sekarang kita akan bahas subbab power series nah seperti yang bisa kalian lihat di screen juga power series itu adalah deret berpangkat bahasa indonesianya deret berpangkat itu bisa direpresentasikan sebagai berikut jadi ada somasi dari suatu konstanta kali x pangkat n jadi ini outline nya tuh disini ada pangkat n nya nanti kalau dijabarkan jadi seperti apa nah salah satu contoh yang paling gampang adalah ini deret somasi dari n sama dengan 0 sampai tehingga dari ax pangkat n ini kalau kalian lihat bentuknya udah lumayan familiar yaitu a ax ax kwadrat ini kan dia setiap langkah akan dikalikan dengan x ya ini kalau kalian ingat adalah deret geometri di SMA deret geometri nah deret berikut ini akan ada nilainya apabila si rasio nya atau dari disini itu x itu mutlaknya kurang dari 1 jadi mutlak r kurang dari 1 kalau disini fungsinya kan pakai x jadi kalau mutlak x nya kurang dari 1 dia akan convergent jadi daerah convergent nya adalah dari min 1 sampai 1 terus bentuk somasi fungsinya itu seperti ini nah nantinya kita akan coba lihat untuk fungsi lain tuh daerah keconvergent nya di daerah mana kalau ini kan daerah convergent untuk fungsi berikut ini nanti akan ada contoh-contoh fungsi lain direct maksudnya daerah lain dimanakah daerah convergent nya nah untuk itu caranya bagaimana kita gunakan metode yang sebelumnya sudah dipelajarin juga yaitu absolute ratio test atau uji rasio mutlak nah uji rasio mutlak misal pada contoh berikut ini langsung aja kita coba selesaikan pertama tulis dulu fungsinya nah bagaimana sih kita menentukan keconvergent nya dari fungsi dari contoh sebelumnya kan kita tahu dia akan convergent apabila rasio atau pengalinya itu mutlak nya kurang dari 1 nah disini kita tujuannya mencari representasi dari rasio tersebut dengan cara menggunakan absolute ratio test misal kompeten representasi dari R nya kita tandai dengan P P itu akan sama dengan limit n mendekati terhingga dari fungsi ini apabila kita masukkan n plus 1 mutlak nya ya karena uji rasio mutlak jadi harus pakai tanda mutlak x n plus 1 per n plus 1 faktorial ini jangan bingung ini fungsi berikut kita masukkan n plus 1 di dalamnya dibagi dengan fungsi itu sendiri nah ini nanti nilainya harus kurang dari 1 karena ini udah menjadi representasi dari rasio pada deret geometri nah kita operasikan dulu n plus 1 faktorial ini jadi dikali n faktorial per x langkat n nah n faktorial kan n kali n minus 1 bla 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 kalau ini n plus 1 kali n kali n minus 1 bla 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 nah n minus 1 n kali n minus 1 ini kan sama dengan n faktorial berarti ini sisanya nah kalau pangkat kalau dibagi kan jadi dikurang ini berarti n plus 1 kurang n sisa x ya berarti lanjut ke bawah sini sisanya yang harus kita cari adalah limit n mendekati tahiga dari x per n plus 1 mutlak jangan lupa nah ini bisa kita buka buka lagi jadi mutlak x kali seper n plus 1 kenapa ini dikeluarin mutlaknya karena nnya kan mendekati tahiga positif banget berarti udah pasti positif nah kita mau nilai ini nilai semua ini kurang dari 1 ini tujuan kita tapi sebelumnya kita coba operasiin dulu limitnya kita masukin n nya tahiga ke sini nanti kan ini jadi 0 ya nilainya seperti tahiga tambah 1 berarti ini udah sama dengan 0 jadi dia udah memenuhi kurang dari 1 artinya apa artinya dia tuh x nya berapa aja nih coba kamu input berapa aja 0 1 2 3 16 hasilnya tuh limitnya akan selalu 0 jadi dia nilai ini akan selalu kurang dari 1 berapapun x nya artinya daerah keconvergenan nya adalah semua bilangan real ya semua bilangan nah dari situ kita ada dapet beberapa teorema yang bisa disimpulkan pertama keconvergenan suatu set power series suatu set deret tahiga berpangkat tahiga daerah keconvergenan nya ada beberapa diantara 3 ini pasti diantara beberapa 3 ini pertama kemungkinan dia di single point x sama dengan 0 atau pada interval minus r sampai r dan mungkin juga minus mungkin aja dia pakai bracket yang begini artinya minus r masuk r masuk dan mungkin juga ini seluruh angka real kayak sebelumnya kita coba kemudian teorema kedua sebuah power series berikut akan convergen mutlak pada interior dari interval keconvergenan nya kayak tadi yang direct geometry kan dia convergen pada daerah minus 1 sampai 1 dia akan convergen di interior interval ini gitu nah selanjutnya bagaimana kalau fungsinya agak berbeda sedikit dimana di area berpangkatnya ada suatu konstanta nah ini sebenarnya operasinya akan yang sama tapi nanti nilai keconvergenan nya akan ada aspek dari A ini kita cobain soal satu lagi dari n sampai dengan tahinga n sama dengan 0 sampai tahinga x minus 1 angkat n per n plus 1 kuadrat p nya akan sama dengan limit n dekat tahinga dari nilai ini dimasukin n plus 1 x minus 1 angkat n plus 1 per n plus 2 ini mudah-mudahan kalian paham ya intinya untuk mencari daerah keconvergenan nya kita terakan uji rasio mutlak ke fungsi ini uji rasio mutlak itu apa yaitu limit n mendekati tahiga dari fungsi yang ada di daerah ini dimasukkan n plus 1 ini n plus 1 ini kenapa n plus 2 karena di dalam sini kan udah ada n plus 1 kita masukin n plus 1 tambah 1 jadi n plus 2 gitu dibagi sama fungsi berikut yang dimasukin nilai n x minus 1 angkat n plus e per n plus 1 kuadrat ini x minus 1 n plus 1 per n plus 2 kuadrat kali n plus 1 kuadrat per x minus 1 pangkat n ini akan ini akan sama dengan apa limit n mendekati tahiga dari dari oh mutlaknya jangan lupa ya x minus 1 kali n plus 1 per n plus 2 kuadrat kalian lihat kalau kita masukkan n nyata hingga disini dan disini ini akan mendekati 1 kan semua ini akan mendekati 1 mudah-mudahan udah paham ya ini di bab limit jadi sisanya akan x minus 1 nah ini harus harus memenuhi daerah keconvergenan daerah geometri tadi ini nilainya harus kurang dari 1 berarti ini x minus 1 berada di antara minus 1 sampai 1 nanti kita tambahkan 1 jadi 0 x sampai 2 nah apakah 0 dan 2 memasuki daerah keconvergenan nya juga jawabannya adalah iya karena kalau kita masukin x sama dengan 0 disini nanti kan jadi minus 1 pangkat n per n plus 1 kuadrat nah ini ini convergen kenapa bisa convergen ini dibahas di alternating series di bab sebelum ini kemudian kalau misalnya 2 1 pangkat n per n plus 1 kuadrat ini juga convergen kedua ini convergen berarti daerah keconvergenan nya adalah begini nah selanjutnya kita akan coba lanjut ke operation on power series atau operasi pada daerah berpangkat sebelumnya ada teorema dulu teorema A namanya yang berkata bahwa misal ada SX SX itu adalah sum dari power series pada interval I begini misal aduh begini nah nanti kalau kita mau turunkan dia nih S aksen X aksen artinya turunan kalau kita menurunkan dia itu akan sama nilainya dengan menurunkan komponennya itu satu-satu jadi misal ini ntar kalau diturunkan kayak gini jadinya a0 kan angka jadi 0 tambah a1 tambah 2 a2 X ini sama gitu terus yang kedua ya pretty intuitive lah integralnya juga sama kayak gitu juga sifatnya langsung aja seperti biasa gak usah panjang-panjang teorinya kita coba bahas soalnya bila kita punya fungsi begini terus disuruh terapkan teorema A jadi 1 per 1 min X ya sama dengan ini nilainya 1 plus X plus X kuadrat plus X 3 kalau kalian in case lupa ini deret geometri juga dengan R nya adalah X ini nah teorema A kan tadi berbicara tentang turunannya dan integralnya ya katanya kalau kita turunkan fungsi yang ini akan sama nilainya dengan kita nurunin ini satu-satu integral pun juga sama jadi coba kita turunkan super 1 min X kalau diturunin tuh berapa 1 min X x gini gini ya langsung aja lah 1 min X pangkat min 1 kalau diturun turunin berarti misalnya ini Y min 1 kali 1 min X kali min 1 eh ini min 2 ini nah X ini min 1 ini kita kesinilah jadi seper 1 min X kuadrat nah katanya ini akan sama dengan ini diturunin satu-satu 0 tambah 1 tambah 2 X tambah 3 X kuadrat DST ini buat yang turunannya kemudian kalau kita integralin satu-satu eh eh jangan terhadap DX deh sama aja sih ini DX per 1 min X nanti ini akan sama dengan integral 0 sampai X dari 1 DX tambah integral 0 sampai X X DX dan seterusnya 1 ini komponen ini komponen yang ini X yang ini jadi kalau kita integralkan sebelah kiri nanti sebelah kanannya kita integralin satu-satu lagi intinya gitu nah 1 per 1 min X ini kan turunannya minus ln 1 min X X kalau dimasukin X sama aja X min 0 nah 1 kalau diintegralin jadi X tambah X kuadrat per 2 tambah 3 per 3 tambah 4 per 4 DST nah ini kalau kita kalikan min 1 jadi ln 1 min X min X tambah E kurang ya min min semua lah nah kalau kita mau coba cari bentuk yang lebih appropriate lagi ini kita bisa jadiin ln 1 plus X berarti ini kita masukin min X ke dalam sini jadi kan tadinya min X kita masukin min X jadi plus pokoknya yang berpangkat ganjil jadi plus yang berpangkat genap minus terus terus ya begini penerapan cara maa selanjutnya coba kita cari buat tan inverse X direct series nya kayak gimana nah ini udah dikasih bantuan kita dikasih tau kalau tan inverse X itu akan sama dengan 0 sampai X 1 plus 1 plus R kuadrat eh T kuadrat DT nah untuk direct 1 per 1 plus T kuadrat sendiri ini kan bisa ditulis dengan 1 min T kuadrat plus T pangkat 4 min T pangkat 6 dan seterusnya dari mana dari ini kan kita ada sifat ini 1 min 1 eh 1 per 1 min X sama dengan 1 plus X plus X kuadrat plus X maka 3 nah in case yang pertama case 1 ini X nya adalah minus T kuadrat ya enggak ya kan nah kalau X nya sama dengan min min T kuadrat kita masukin kesini jadi gini kan jadi 1 min ini X nya masukin min T kuadrat tambah tambah min T kuadrat kuadrat jadi plus T pangkat 4 nih jadi kesini dah udah jelas ya ini dihapus ruangannya terbatas udah kita dapet yang ini ini dia dapet terus gimana lagi kan kita tau kalau ingin mencari tan inverse X berarti ini kita harus integralin yang ini nah dari sifat sebelumnya dari terama A kalau kita integralin ini kanan juga ikut integral berarti integral 1 per 1 plus T kuadrat dari 0 sampai X dengan integral 0 sampai X 1 min 0 sampai X T kuadrat DT ini DT DT dan seterusnya jadi tan inverse X sama dengan integralin aja satu-satu ya jadi X min T kuadrat jadi T pangkat 3 per 3 tapi ini masukin X batasnya X sampai 0 jadi X pangkat 3 per 3 jadilah minus X pangkat 3 per 3 X pangkat 5 per 5 min X pangkat 7 per 7 DST begitu untuk tan inverse nah selanjutnya ada nih soal lagi yang cukup sulit mungkin karena double gitu masukin ya ya jadi kita disuruh cari E tan E pangkat tan inverse X itu direct seriesnya kayak gimana pertama kita tahu ini sebelumnya belum jelasin sih tapi kita akan dikasih suatu sifat dimana E pangkat X itu adalah 1 tambah X tambah X kuadrat per 2 faktorial tambah X pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya nah maka dari itu kalau E pangkat tan inverse X akan jadi 1 plus tan inverse X tambah tan inverse X kuadrat per 2 faktorial dan seterusnya apakah ini udah acceptable buat disebut sebagai infinite series yang seperti ini enggak jadi usahakan komponennya tuh komponen X doang X berpangkat karena power series kan ini udah ada trigono disini udah gak power series namanya jadi harus dalam bentuk X aja dan berpangkat gimana caranya kan ini tadi tan inverse X kita udah dapet jadi 1 plus tan inverse X tadi itu X kurang X maka 3 per 3 tambah DST tambah X min X maka 3 per 3 DST DST kuadratin per 2 faktorial terus DST ini kalau kalian operasiin nanti akan jadi 1 plus X plus X kuadrat per 2 tambah eh kurang kurang X sama 3 per 6 maksudnya operasiin dari sini ke sini kayak gimana ini tinggal kalian buka nih kurangnya ini juga ini dikuadratin ntar terus dibagi 2 faktorial ntar yang variable sama kalian tambahin konsantanya jadi seperti ini nanti yang dibawah ini ini buat referensi lagi ada lagi nilainya 7 X makat 4 per 24 DST begitu ini untuk operasi pada 4 series oke lanjut ke pembahasan berikutnya yaitu Deret Tyler dan Deret McLaure nah untuk Deret Tyler yang pertama konsepnya adalah kita ingin merepresentasikan sebuah fungsi misal Fx dalam bentuk Deret berpangkat kemudian pertanyaannya apakah bisa melakukan seperti itu nah untuk itu approach nya seperti ini pertama kita asumsikan dulu bisa jadi kita kita representasikan Fx kita dengan sebuah Deret berpangkat ini Deret berpangkat dengan R nya itu X-A nah apabila kita turunkan fungsi tersebut nantinya kita akan mendapat pola dimana setiap kita menurunkan akan ada variable yang bersisa apabila kita masukkan A karena kalau kita masukkan A akan 0 semua ya sampai ke kanan-kanan tapi akan menyisakan komponen berikut untuk tiap turunan dari situ kita bisa mendapatkan nilai tiap-tiap konstanta ini yang artinya semua fungsi itu bisa direpresentasikan dalam bentuk Deret berpangkat dengan bentuk C nya yang seperti ini nah ini masuk ke dalam uniqueness theorem misal F memenuhi variable berikut untuk semua X pada interval tertentu kemudian untuk C tiap-tiap komponennya akan terdefinisi dalam bentuk berikut nah tadi kan sudah kita definisikan sebenarnya Deret Taylor itu apa intinya Deret Taylor adalah Deret yang merepresentasikan sebuah fungsi dalam Deret berpangkat nah kemudian untuk Deret berpangkat fungsi yang direpresentasikan dalam bentuk Deret berpangkat nilainya akan sama persis dengan nilai fungsi itu sendiri apabila fungsi berikut apa penjabaran Deret berikut kita jabarkan sampai N mendekati tahinga atau N sama dengan tahinga apabila N nya tidak mencapai tahinga maka akan ada error kan nilainya tidak akan sama persis dengan nilai fungsinya itu yang ingin di beritahu oleh teorema B ini bahwa apabila kita merepresentasikan fungsi dalam sebuah deret nantinya akan ada remainder atau sisa dari fungsi tersebut itu untuk teorema B nah untuk teorema C seperti yang aku bilang tadi kalau kalau kita mendekatkan N nya mendekati tahinga kemudian error nya akan mendekati 0 itu baru kita bisa sebut dia sudah merepresentasikan fungsinya oh iya ini ada yang keskip jadi apabila deret taylor kita masukkan A nya itu sama dengan 0 akan menciptakan sebuah deret jenis baru namanya deret mclaurin nah ini akan kita coba bahas contoh soal untuk mencari deret mclaurin dari sebuah fungsi contohnya fungsi sin x seperti kali ini nah untuk sin x misal fx adalah sin x kalau kita turunkan kan nilainya jadi cos x diturunkan terus nilainya akan jadi begini begini nah tadi yang aku bilang kalau kita masukkan A nya A pada rumus deret taylor dengan angkat 0 maka itu akan menghasilkan sebuah deret mclaurin maka dari itu sin x itu akan sama dengan nilai berikut ini akan valid untuk semua x apabila kita bisa menunjukkan bahwa limit n mendekati tayga dari rnx itu mendekati 0 atau errornya itu mendekati 0 yang artinya merepresentasikan nilai sebenarnya sebenarnya kemudian selanjutnya aproksimasi taylor terhadap sebuah fungsi nah yang pertama ada taylor polinomial dengan order order 1 nah tadi kan udah dijabarkan nih deret taylor tuh kayak gimana deret tayganya bentuknya nah deret itu bisa kita manfaatkan untuk mengaproksimasi sebuah nilai seperti yang bisa kalian lihat di persamaan P1 ini ini adalah deret taylor yang kita ambil dua suku pertamanya atau ini disebut order pertama karena hanya ada turunan pertamanya di komponen fungsi taylor ini ini sebenarnya kalau kalian lihat mirip dengan yang ada di section 2.9 turunan dimana kalau kalian punya sebuah fungsi kemudian kalian ingin mengaproksimasi nilainya misal di sekitar sini kalian bisa aproksimasi dengan menentukan nilai fungsi tertentu kemudian kalian cari gradientnya kemudian kalian kalikan dengan jarak antara titik sasaran kalian dengan titik gradient ini kurang lebih sama sama persis sebenarnya nah karena deret taylor ini memiliki kelebihan dimana dia bisa sama istilahnya melebarkan fungsinya hingga ke satuan terdekat yang ingin kalian miliki karena ini deret taylor jadi bisa didefinisikan dengan begini kalian bisa mengaproksimasi sebuah nilai sedekat apapun dengan deret taylor nah kemudian ada lagi yang terakhir polinomial mclaurin dimana ketika a sama dengan 0 polinomial taylor dengan order n akan menjadi polinomial mclaurin order n yang dirumuskan dengan rumus seperti ini oke sekian semuanya terima kasih atas perhatiannya kalau ada yang ingin ditanyakan bisa PC lain aku atau tanya melewati OA Akademik Asrama tempat dimana kalian biasa menemukan post tutorial di youtube terima kasih atas perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.